Assalamualaikum member Asam Lambung Jumpa lagi dengan aku John, tukang bajet bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion Kali ini aku menceritakan sikit soal King Arsenal yang sudah nyaman di puncak kelas men Penasarin? Mari kita bahas Arsenal berhasil mengalahkan Brentford 2-1 dalam laga lanjutan Premier League Pekan ke-28 Kei Havert jadi penentu kemenangan Meriam Lapu dengan golnya di penghujung pertandingan Hasil ini membawa Arsenal ke puncak kelas men Liga Inggris Laga tersebut berlangsung di Emirates Stadium Minggu 10 Marat 2024 dini Hari Waktu Indonesia bagian Barat Meriam Lapu membuka keunggulan di menit ke-19 melalui dekran Rice Namun pada menit akhir babak pertama Iron Rapsdal bikin kesalahan patah yang dimanfaatkan oleh Yohane Wisa Untuk bikin gol di menit ke-45 plus 4 Skor 1-1 menutup babak pertama Bola bisa lepas gitu ampun-ampunan dah Tapi akhirnya Arsenal bisa memastikan kemenangan setelah Kai Havert bikin gol di menit ke-86 Pasukan Michael Artefak memenangi laga dengan skor akhir 2-1 Tambahan 3 angka membawa Arsenal ke puncak kelas men dengan 64 poin Setelah sekian pun nama dan tragedi We are Arsenal Nyatanya Meriam Lapu mampu mengembalikan posisi sang gajah ke atas pohon Makan tuh Cuman seminggu kalian dipucuk oke Ini yang dipucuk We are Arsenal dipucuk Oke paham Ko Justin pun bisa memposting kelas men lagi dengan caption Enjoy the moment Padahal di dalam hatinya sudah berbunga-bunga kali Macam pertama kali Habibi jumpa Ainun Dia bilang tak masalah Liverpool berminggu-minggu berada di pucuk yang penting di akhir musim Arsenal yang juara Doi kayaknya lupa kalau yang punya track-rekor kesalib di tinggungan terakhir itu Yang Meriam Lapu Makanya tak heran kalau terakhir kali mereka angkat tropi IPL adalah 20 tahun yang lalu Itu puasa gelar apa nyicil KPN rumah Hanya saja kemenangan Arsenal didukung pula dengan pertemuan dua tim yang menjadi pesaing terdekatnya Yakni Liverpool dan Manchester City Di laga yang dihelat pada 10 Maret 2024 Liverpool menantang Manchester City untuk merebut kembali posisi teratas kelas men IPL Jarak antara Arsenal dan Liverpool adalah 1 poin Sedangkan Arsenal dengan Manchester City adalah 2 poin Maka dari itu pemenang laga antara Liverpool dan Manchester City akan kembali mengambil alih punca kelas men Tapi sayang seribu sayang Kedua tim yang di Liverpool dan Manchester City sama kuat Sehingga mereka gagal mengambil posisi punca yang dipegang oleh Arsenal Pertandingan Manchester City versus Liverpool nyatanya berakhir dengan skor 1-1 Klub asuhan Pep Guardiola mencetak gol terlebih dahulu lewat sontekan saudara sepupuku John Stones Dan dibalas oleh gol penalti Alexis Magalister di awal babak kedua Meski kedua tim saling menebar ancaman dan membuat laga tersebut nampak sangat sengit Nyatanya tak ada tambahan gol dalam laga tersebut Memang sempat ada sedikit kontroversi saat Magalister diterjang jadi medoku di dalam kotak penalti Namun Wasi tidak memberikan pecar diskon ramadhan Kedua untuk Saipul Jurgen Klub pun menganggap mereka dirampok di kandang sendiri Tapi yang paling diuntungkan dengan hasil ini tentu bukan Manchester City apalagi Liverpool Melainkan Arsenal yang tetap mampu mempertahankan puncak kelas men Makanya jangan heran kalau kot Justin memprediksi laga ini akan berakhir imbang Prediksi hanyalah kamuflase untuk memuluskan laju sang gajah ke atas pokok Ya begitulah mental tim mediocre Bukannya fokus dengan performanya sendiri Mereka justru berharap pesaingnya terpleset setiap saat Mirip kalilah sama Pak Ganja di Pilpres 2024 Di saat 0-2 fokus kampanye Doi malah fokus menyerang pas lawan lain Alhasil bukannya dapat suara rakyat Malah dapat peringatan HP Lobet Namun jangan pula meremehkan King Arsenal Mereka sudah menyapu bersih 8 pertandingan terakhirnya Selain itu Miriam Lapu diuntungkan dengan kompetisi yang lebih sedikit Liverpool dan Manchester City masih menyisakan 3 kompetisi Bahkan Bango Malika bisa dibilang selama ini fokus pada 4 kompetisi berbeda Hingga puncaknya menjuarai Piala Kebu Sementara Arsenal hanya menyisakan 2 kompetisi Karena mereka sudah sejak lama tersingkir di PLFA maupun Karabau Cup Terlepas daripada itu semua Laga selanjutnya untuk Arsenal bisa dibilang sangat berat Karena mereka akan menghadapi Manchester City di Etihad Stadium Jika menang mereka akan memperlebar jarak poin dengan klub asuhan Pep Guardiola Walaupun kemungkinan poinnya masih sama dengan Liverpool Tapi jika kealah Kemungkinan Arsenal akan kembali ke peringkat 3 kelas main EPL Jadi mari kita tunggu seperti apa kemajuan mental para anak-anak didik Michael Artefak Akankah mereka buka puasa setelah 20 tahun menjadi pelawak di EPL Atau mereka justru akan melanjutkan rekor tersebut sampai Coach Justin kembali mulet Tapi bohong Pesan yang bisa kita ambil adalah seekor kuda Memang memiliki kekuatan, kecepatan, dan akselerasi yang mengagumkan Tapi kuda butuh kecamata agar ia bisa fokus bergerak sesuai tujuannya Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh Itu, aku Jonas you next time Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!